Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, akhir-akhir ini publik dan jagad maya digemparkan karena ada aksi peretasan yang menyasar ke laman-laman resmi pemerintah. Kemudian pada saat sudah terjadi hal seperti itu, apa sebenarnya konsekuensinya? Kita akan bahas di fact check hari ini. Kita lihat pertama apa yang disampaikan oleh Dirjen Aptika menanggapi fenomena adanya peretasan yang dilakukan pada beberapa laman resmi pemerintah. Dirjen Aptika semual pangerapan mengatakan, bagi yang ngehack pastinya kamu berhadapan dengan hukum, bukan dengan saya. Masyarakat yang dirugikan kamu berhadapan dengan hukum. Jadi ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan apa yang dilakukan oleh para peretas, ini pasti akan ada konsekuensi hukumnya. Nah memang akhir-akhir ini kita digemparkan karena ada beberapa aksi peretasan. Kemudian Indonesia memang masuk dalam kategori negara dengan keamanan cyber yang rendah. Ini terbukti dari salah satu laporan yang dirilis oleh Global Cyber Security Index di tahun 2017. Ternyata Indonesia menempati urutan ke-70 pemirsa dari 195 negara yang diukur indeks keamanan cybernya dalam laporan tersebut. Kita lihat apa saja sebenarnya ulah-ulah peretas yang pernah terjadi di Indonesia. Di selain selanjutnya ini hanya beberapa saja yang bisa dikutip yang ini merupakan beberapa fenomena kejadian yang kemudian juga membuat publik gempar banyak perbincangan yang terjadi di Jagad Baya. Yang pertama kita ingat kembali ada peretasan situs Telkomsel dengan kata-kata kasar di 2017. Bahkan pada masa pandemi ini sempat ada peretasan di laman resmi corona.jakarta.go.id di tahun 2020. Lebih lagi pemirsa Kementerian Kesehatan juga diretas website resminya dengan tulisan Website ini disita oleh rakyat ini terjadi di 2020. Kalau kita ingat lagi yang juga sempat booming di 2021 ada yang namanya malware mustang panda. Ini meretas situs bin bahkan dengan menggunakan bahasa Mongolia. Dan yang terakhir sepanjang 2021 data menunjukkan 50% website yang diretas ternyata ini menggunakan domain.go.id. Artinya domain.go.id ini merupakan laman resmi yang digunakan oleh pemerintah. Go untuk government. Selanjutnya kita lihat lagi pemerintah. Dari ini merupakan ulah-ulah para peretas. Kemudian apa sebenarnya hacker tersebut? Biasanya masyarakat kerap kali melakukan perbincangan dengan menggunakan kata hacker. Bahasa Indonesia adalah peretas. Berdasarkan kutipan yang saya ambil dari Longman Dictionary of Contemporary English. Hacker adalah perbuatan ataupun usaha yang menggunakan komputer pastinya. Namun yang perlu di-highlight adalah untuk mengakses data secara tidak sah atau secara diam-diam atau tanpa izin di komputer user sendiri atau komputer lain untuk digunakan atau diubah. Nah ini merupakan pengertian hacker yang dikutip dari salah satu kamus yang ada. Namun pernahkah Anda dengar istilah cracker karena tidak hanya ada istilah hacker saja? Kita lihat perbandingannya. Ternyata ada yang disebut dengan cracker. Hacker dan cracker ini merupakan dua hal yang berbeda. Hacker ini bisa masuk ke dalam suatu sistem untuk menemukan apa saja kelemahan, kemudian masalahnya apa di dalam sistem tersebut. Berbeda dengan cracker. Kalau cracker cenderung destruktif dan bahkan bisa merugikan pihak yang diserang. Kemudian kalau hacker, hacker akan menemukan celah keamanan di suatu sistem. Kalau memang bertujuan untuk hal yang positif. Berbeda pula dengan cracker. Cracker ini pasti akan mencuri informasi sensitif seperti kata sandi ataupun data-data pribadi. Hacker pemirsa juga ini bisa dipekerjakan secara legal. Tapi bukan berarti hacker ini adalah legal ya. Jadi pemirsa hacker bisa saja dipekerjakan secara legal tergantung kembali pada tujuan awalnya. Sedangkan cracker ini adalah yang ilegal dan juga berbahaya. Jadi ini adalah perbedaan yang tentu kita harus pahami bersama kalau sebenarnya ini merupakan dua termin yang berbeda dan ternyata fenomena ini ada di Indonesia. Sejauh ini apa kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan juga mencegah hal-hal serupa ini terjadi kembali di Indonesia. Kita lihat upaya pemerintah sebenarnya sudah dilakukan mulai dari penegakan hukum, undang-undang sampai dengan bagaimana pendidikan yang disampaikan kepada masyarakat. Yang pertama kita lihat yang kita tahu sebelumnya terkait dengan undang-undang ITE. UU ITE juga bisa menjerat para peretas karena ini ada tercantum di dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Lebih tepatnya lagi di undang-undang nomor 11 tahun 2008. Bagaimana dengan masyarakat? Pemerintah juga melakukan hal yang membangun masyarakat, kolaborasi antar lembaga untuk literasi digital. Karena tentu di era saat ini teknologi digunakan di mana saja, ruang digital bisa diakses oleh siapa saja, literasi digital sangatlah penting. Kemudian ada lagi yang saat ini sedang dibahas di DPR adalah rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi juga ada satu lagi yang tidak boleh kita lupakan adalah pembahasan terkait dengan RUU keamanan siber yang masih harus dipikirkan dan digodok oleh parlemen. Kemudian selanjutnya adalah penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Karena kalau sudah tentunya ada melakukan pelanggaran pada hukum, tentu harus ada penegakan hukum yang tegas. Dan pemerintah juga melakukan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BSSN tentunya untuk memfasilitasi pemerintah, penegak hukum, masyarakat supaya kita bisa dijauhi dari aksi-aksi peretasan ini. Dan yang terakhir ini adalah salah satu program yang juga dilakukan oleh Kominfo terkait dengan pendidikan cyber security yang ternyata sudah berlangsung beberapa tahun dan bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada. Pemirsa terkait dengan hal-hal ini merupakan upaya yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini. Tapi dari diri kita sendiri apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah melindungi data pribadi kita. Melindungi data pribadi ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan kapan saja. Yang pertama pastikan ganti password secara berkala dan pastikan password adalah angka, huruf, simbol, huruf kapital. Dan ini tidak boleh sama atau dipastikan beragam pada saat melakukan pergantian. Kemudian jangan membuka link yang mencurigakan. Biasanya kalau kita beraktivitas di dunia maya ada saja yang mengirimkan link tautan baik dari SMS, email, ataupun dari pesan-pesan di setiap platform media sosial. Kalau tidak jelas jangan dibuka. Kemudian gunakan software yang legal. Jangan sembarang mendownload aplikasi yang Anda dapatkan mungkin dari pesan berantai yang dikirimkan dari teman. Tapi pastikan semua software yang Anda download adalah legal. Kemudian hindari penggunaan wifi di sembarang tempat karena tentu ini berbahaya. Bisa terjadi pencurian data pribadi. Dan yang terakhir ini yang harus dipastikan adalah rahasiakan data-data pribadi. Pada saat hendak mengupload foto KTP, foto SIM. Nah untuk data-data krusial, data-data pribadi ini pastikan Anda merahasiakan data pribadi. Pikir berulang kali sebelum melakukan upload foto KTP yang diminta oleh situs-situs tertentu. Nah pemirsa itu tadi karena kondisi Indonesia yang seperti ini. Tapi kita tahu pemerintah senantiasa berupaya untuk melindungi masyarakat dari aksi-aksi peretasan kembali lagi. Dari diri kita sendiri yang paling mudah dan sederhana yang bisa kita lakukan di era perkembangan teknologi yang sepesat hari ini. Lindungi data pribadi kita untuk menghindari kita dari aksi para peretas.